tes 13 atas tes 123 Oke halo guys balik lagi di channel gua hari ini hari gua bakal ngelanjutin lagi ya notarimah yang berjudul 2,5 Jigen noririsha episode ke-9 begitu jadi ya di episode sebelumnya itu pemulaian untuk event baru ya gimana kemarin untuk laporan catatan apa laporan kegiatan daripada klub Mangai dimana kemarin mereka kira berkomitmen untuk menjadikan cosplay sebagai kegiatan daripada klub tapi kemarin apa namanya si Risha itu dihadapi ya dengan ya itu tadi kayak gitu sebab bener-bener cosplayer atau bukan gitu diantara di Risha sama si siapa kamu namanya Nagomi ya Nagomi atau siapa tadi itu siapa yang paling cinta cosplay nah itu sebenarnya bakal menarik nanti apa lagi perdebatan atau bagaimana dan gua yakin kemarin ya di Nagomi suka sama satu karakter tuh yang rambut hitam Nah itu bisa jadi kayak mirip sama si MC gue penasaran ketika dia ngerti MC itu bakal kayak gimana sih jadi langsung saja kita menantang episode ke-9 dari 2,5 jiggen noririsya Oke nah sembilan kita mulai saja 123 Oh ini sih ini sensei dateng dia dateng dia sensei ya udah udah menikmati ya eh 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 udah jadi facial memory ya Oh ini Nagomi damn gila berubah banget sih malah gua ngira aja diopening itu tuh si ini Risha aja karena rambut pendek Oh oke udah sering ya Oh kayak Mayura ya udah inget Mayura ya tipe yang sama ya masih kalah sama ah gila Mayura batu emang kayak ininya ya eh 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 bahasa sedang-sedangkan baru ya diakuin sama Yura juga sebenarnya ya iya maka bener hahaha mental mental masih baru sih jadi ya oke oke jadi istilahnya apa namanya sih si siapa namanya si Nagomi dia itu emang punya pandangan yang berbeda akan masalah cosplay yang dimana ternyata ya dia itu keselnya itu karena si Dirisha itu mirip kayak Mayura gimana sangat menyukai karakter yang apa dia cosplayin gitu loh beda sama si Nagomi yang lebih memilih untuk kata-kata populer kata terbaru gitu jadi beda dan ke depan gue bilang kan bahwa ya dia itu sebenarnya punya tujuan baiklah cuma agak kesel dikit aja ya udah ngomong sama Dirisha nah tapi cukup menarik sini untuk untuk karakter oleh Risa sendiri ya maksud gua ujian lah buat dia untuk sebagai seorang cosplayer masukkan nasibete kepada asa hai oke Hai kamu bukan Lilial Aduh komfortrasi ke atau apa nih gue berasa-rasi Oh udah belum ganti hilang kayaknya tuh udah masih ngedown apa iya udah masih kepikiran cok ah nih alasan nih Iya karena udah pindahkan Nagomi Nah Nagomi kesini Oh ya untuk ini ya Oke Bapak-bapasan ya Oh berarti dia pun juga masih cocok gitu ya Nah Dia kelihatan siap sih itu Nah iya kan Tuh kan mirip-mirip kayak CFC coba Iya mirip kayak CFC Iya tapi gak di 3D doang Maksud gue lu kayak Halo Oh semangat ya Oke Oh udah langsung ngebaca lornya ya Jadi langsung ngerti gitu kayaknya itu Langsung ya Masuk in karakter Masuk mode karakter Oh ini dia stun bisnis Nagomi gak sih Nagomi gak sih Oke Kenapa Nah iya Gila Nagomi sebuah co Iya jadi kayak mas itu Nagomi adalah starnya gitu Gila Dipindahkan ke daerah yang lebih luas Gila tuh ceweknya juga loh Oke Oke Mati Oke lah Cara kerja kita tahu lah ya Gila 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 Ada punya ini ya Punya Saat Aduh sudah Pak yang pari Yuga itu apa-apa tekniknya lupa sama tanya Yakugan udah masih ini nih nungguin oh dijawab week-nya Rok yang enggak ada Iya tadi kan kebawa demse sebelumnya kebawa sama yang udah balik pindah sore kepindah ke stand bisnis ya itu kebawa waktu pas ada orang yang mau ke stand bisnis Iya kebawa iya nggak susah sih Oh udah-udah kayak nyerah gitu ya iya 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 masih kepikiran Oh bentar Jadi mereka gak apa si MC kan langsung balik sama masa itu karena masih cowoknya itu sama si gendut jadi udah gak denger ya gue lupa Oke ya pesisnya udah masalah personal nih ya ini tentang Rilisha enggak sih nggak ada tentang Rilisha ah iya dapat juga ah Miura masuk lu satu paham eh sama Rilisha Oh dia pun juga mulai mempertanyakan gitu alasannya siapa juga nggak tahu ah dia lebih kayak udah aja gitu loh nahan ya okei biara okei ha 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 Oh yang pasti kelap Oh udah pernah ngalami masa ini juga gila ada mirip kayak yang dari hibikabunium itu loh siapa namanya Oh dari situ ya Oh udah jadi kayak sekarang berganti apa jadi sensei nya gitu loh jadi sensei untuk si Indonesia ya kayak guru PKK itu Oh Oke Nah itu dia kayaknya udah ngambil jawaban ya Ah fix aja dia bakal cosplay terakhir kali nih fix Wah vibesnya Mayura sensei Mayura sensei Oh udah cosplay lagi nih Oh masih nyariin Gila Padahal supportif banget loh GG Oh 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 Terini juga ya Mbak Gino Oh 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 Mayura Mayura Kasih Morrison menyokong Eheh heheheheh heheheh Oda gatau ya Wait what Wait what Riri Sang gatau Tau οι that Nggak�ah sama MC doang ya Oh ini buat ngedukung Ririsha doang kali ya atau yang kata lah kita lihat nanti ya tapi kalau kalau kita lihat lah Oh udah sejadi moda cosplay gitu karena kan dia bakal jadi untuk bisa testimoni langsung nih dari si legend gitu kalau udah pas mendesain saya mungkin bakal jadi moda saya nggak bisa ke-spill di koslayer kan akan dapat lain nih Oh jadi deh cosplay satu karakter doang cuy si Mayura hai 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 oke dah kose buat sih Dirisha ya Oh dipertau di sini nih jadi keinginan aja sebenarnya bukan alasan bukan ini kalau pengen cosplayin aja gitu Oh udah bawa nih kayaknya let's go MC Oh respect respect keinginan aja ok in the same arigatou gozaimasta ah irisai eh 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 Lisa ah moe itu dicat tecari edithan suki namo ilga suki day warna dan bentuk apapun sebenarnya kata-kata bisa jadi bisa jadi satu hal yang salah ketika menyukai hal yang salah si sensei udah pergi belum tadi tuh si sensei yang mode karena Rilisa oh udah pergi dia siap sih datang masih udah sepergi itu bagus itu suka sih beda saya nyanyi gila oh masuk langsung eh makas mil ya oh dia maandarik perhatian itu iya dia maandarik mata supaya para pemotretannya itu gak langsung pulang ah damn abis lagi ya aduh aduh bagus ya bagus 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 dan gue suka sih cara mereka nyelesaikan ya maksudnya kayak apa disini tuh si sensei nya itu kesimpulannya gue suka sih jadi dia itu related sama kenapa jadi dia jadi sensei kenapa dia pengen nge-cosplay ya hasilnya adalah kesimpulannya adalah dia pengen ngebantuin muridnya sama seperti pada saat gurunya dia sebelumnya tuh ya ngebantuin dia untuk suka sama cosplay jadi dia pengen menjadi seperti guru itu gitu bagus sih kesimpulannya sih untuk si sensei ya nah untuk jawabannya daripada si nah Rilisa pun juga bagus juga gitu dimana ya meskipun hasilnya itu adalah ya intinya adalah alasan untuk cosplay ya udah nggak ada ya just cosplay karena lu suka cosplay gitu kalau emang lu suka sama cosplay ya just cosplayin gitu istilahnya nggak perlu alasan-alasan yang sebenarnya harus masuk akal atau alasan yang harus logis atau apa selama lu suka selama lu bener-bener menyukai dan mencintai cosplay yaudah Mayura versus Nagomi Ude let's go ya tadi kita ke-9 dan 225 Jigen Noririsha ya tadi untuk episode ke-9 dari 25 Jigen Noririsha jadi episode yang bagus sekali tapi besok bisa sih besok bisa sejauh ini sih eh tapi gak tahu juga sih ya soalnya bisa jadi episode berikutnya bakal jadi episode yang epic juga gitu tapi episode ini sih bagus ya secara plot ya gue suka gitu karena emang ini hasil daripada pembuatan-pembuatan sebelumnya ya kalau yang di episode yang waktu pas mereka pertama event kan itu bisa dibilang baru pertama kali kalau ini bener-bener kayak hasil daripada pertama plot daripada si Mayura sensei ya dimana dilemanya dia sebagai seorang guru sama sebagai seorang cosplayer berapa sih dia pengen jadi guru karena dia sama ini mikirakan dia pekerja stabil dan padahal sebenarnya dia tuh punya tujuan personal kenapa dia pengen jadi guru gitu dan dia melupakan itu terus yang kedua tadi itu adalah si Ririsha yang dimana terkait dengan ya apa sama dilemanya dia gitu ya berkaitan sama tujuan gua untuk cosplay itu apa gua kurangkah mencintai cosplay gitu istilahnya terus sampai gue tuh nggak bisa mikirin alasannya gitu sebenarnya cosplay itu tuh kayak gimana sih apa sih blablabla gitu kan jadi dua plot ini sebenarnya yang penting banget dan terjawab semuanya di episode ini dan makannya personal opinion ini kebis episode sih secara story ya dibandingkan sama episode semua tapi bagus banget cowok asli bagus sekali pas dari momen yang si MC nya tadi teriak gitu kan dia ngetriak ke Ririsha kayak bukan tentang di Liel ini bukan tentang kamu cosplay aja di Liel tapi ini tentang Amano Ririsha ayo Ririsha cosplay jadi Liel jadi setelahnya ya ada pengen ngedukung Ririsha yang memang suka cosplay untuk yang cosplay jadi intinya-intinya adalah kita ngomongin dulu yang plot pertama deh yang plotnya Mayura ya dan ini satu hal yang gua suka banget ini kan satu hal yang gua khawatirkan kalau misalkan lu nonton episode berapa tuh ya gua nge-review kalau misalnya udah nge-review gua di akhir-akhir gua lupa episode berapa waktu gua pernah bilang kekhawatiran gua sama bagaimana plotnya Mayura Mayura sensei dimana kekhawatiran akhirnya Mayura sensei berkaitan sama ia nggak bisa nge-cosplay lagi karena dia itu adalah sekarang udah jadi guru itu buat gua betul sekali dan itu nggak bisa diubah kalau misalkan nanti kedepannya akhirnya ke dilema khas apa jawaban dilema di antara apa di dalam dirinya sih Ayura sensei gitu ya berkaitan sama dia suka banget cosplay tapi ya sekarang jadi seorang guru dan akhirnya hasilnya nanti dia memilih untuk cosplay sekaligus jadi guru itu weird as fuck gitu ya maksudnya aneh banget karena menurut gua dilemanya sensei itu itu memang dilema yang real banget karena ya maksud gua lu ngejual CD ROM untuk apa namanya lu punya cosplay tapi kayak nanti murid lu ngeliat itu kan enggak apa saya ini itu masalah moral gitu kalau misalkan nanti hasilnya tata sisanya tetap nge-cosplay terus dia tetap jadi sensei itu muda agak aneh banget tapi disini jawaban itu adalah sesuai apa yang gua inginkan gitu apa yang gua inget dimana sekarang posisinya dia mengingat kenapa dia pengen jadi guru jadi jawabannya itu adalah ya tujuannya si Mayura sensei untuk jadi sensei itu apa jadi guru itu apa yaitu adalah karena dulu waktu pada saat dia di SMA tadi ya yaitu ternyata pernah apa itu penyendirinya punya temen tapi dia itu suka anime suka karakter lah bahasanya gitu ya karakter Tudi akhirnya dia tuh pengen nge-cosplay itu sama dari karakter ini nah yang ngedukung dia itu cuma satu yaitu adalah guru PKK nya guru kewirausahaannya atau kayaknya ya ya dimana ngebuatin kostum buat sih Mayura sensei dan dari situ akhirnya dia mulai tuh mulai cinta sama cosplay karena memang dasarnya dari si sensei ini didukung sama dia cuma dia doang kan istilahnya gitu yang mendukung si Mayura sensei dan itu alasan kenapa dia tuh menjadi pengen jadi seorang sensei karena dia tuh pengen ngebantuin juga seperti diri dia dulu waktu pada saat SMA apa tuh pada saat SMA mendukung orang-orang yang pengen apa terhadap hobinya lah apa nama untuk mendukung orang-orang orang yang fashion terhadap hobinya dia gitu termasuk Siri Risha dan dimana hobinya itu adalah cosplay gitu jadi si sensei nya ini apa namanya sekarang jawabannya adalah bukan dia itu pengen cosplay tapi jadi sensei tapi dia tuh pengen cosplay untuk ngebantuin muridnya untuk mendukung muridnya itu bagus banget sih juraja itu penyelesaian yang terapa terbaik menurut gua untuk plotnya Mayura sensei dimana ya maka tadikan dia cosplay terakhir kalinya dia jadi event ini ini adalah event terakhir nanti si sensei nya itu cosplay terakhir ini mood gua kalau misalkan ini bener ya gua nggak tahu tapi event ini akan menjadi event terakhir dia bakal nge-cosplay dan semua itu demi siapa demi Risha jadi setelah itu udah nggak ada lagi tuh jadi sekaligus perpisahan juga nih jadi si siapa Mayura sensei ini ini sekali-seperpisahan juga sama diri dia untuk cosplay karena sekarang dia pengen cosplay itu ya buat doi doang buat Siri Risha buat muridnya dia ini gitu maka tadi kan waktu pada saat apa ya si siapa namanya si Mayuri ya si sensei nya gitu mode sensei nya dia ngobrol sama diri saya masuk pergi kan pasti setelah ngobrol begini blablabla akhirnya pergi terus dia masuk dalam mode Mayura gimana dan mode cosplaynya dia itu supaya untuk bisa gedukung si Dirisha jadi emang se-ini itu se-jaitu pengen gedukung banget gitu loh istilahnya si muridnya ini dan sirisah langsung tahu kan tadi setelah kaget sih sebenarnya Dirisha kok bisa apa ya bisa nggak tahu ya dan yang tahu kayak cuma si MC doang ya berkaitan sama si Mayura dan apa ya tadi akhirnya si Dirisha akhirnya menyadari itu bahwa si Mayura itu adalah Mayuri sensei nah dari situ akhirnya mulai tuh akhirnya ya bahasanya si Dirisha sebenarnya udah mulai tahu nih sebenarnya ya kalau emang lu suka masuatu hal ya udah lakuin gitu buka berarti akhirnya lu pusing sama Apakah aku terlalu mencintai cosplay eh kurang mencintai cosplay atau mungkin perlu alasan yang konkret kah atau apakah apakah alasanku salah atau mungkin di Dirisha kan bisa dibilang enggak tahu nih alasan itu sebenarnya cosplay itu apa ya padahal sebenarnya jawabannya udah jelas selama lu suka sama cosplay ya lakuin gitu loh maksudnya kayak enggak perlu alasan yang konkret sama lah kayak lu main game sama kayak nonton anime gitu maksud gue enggak perlu alasan konkret untuk lu nonton anime atau nonton apa gitu ya just do it atau mungkin kayak kayak misalkan lu suka apa suka nge-game apa gitu ya suka main game-game online terus kira lu misalkan mau ikut lomba kira lu nyari arasan alasannya kenapa ya apakah aku pengen jadi pro player atau pengen jadi apa ya kalau misalkan lu emang punya bakat atau pengen banget kita lakuinnya just do it men gitu jadi setelahnya ya alasannya itu itu selama lu suka ya just do it itu yang sebenarnya alasannya itu meskipun kagak ada ya ya udah lakuin aja itu kayak gitu kan Nah itu apa tadi siam sih juga akhirnya datang dengan epicnya ya maksud gua dengan akhirnya tadi berhasil nemuin rock daripada si Dirisha setelah dia udah muter-muter dan ada 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 menolak kan tadi dimana menolaknya itu layaknya seorang protagonis di MC nya itu pokoknya datang eh menyelamatkan heroine yaitu aja itu bagus banget sih sudah ada menolak itu jadi kayak emang ngebuktiin bos MC nya itu emang literally protagonis gitu dan ya dia menyelamatkan heroine yaitu lesi Dirisha gitu dan ya kayaknya tadi semua clear dengan tadi si Dirisha Risha ngomongnya ke si eh sorry si MC si Miura namanya di sebuah Miura Aku Aku Mura dan dimana dia ngomong sama si Dirisha berkaitan sama alasannya tadi guys nggak perlu bikin alasan nggak perlu apa pokoknya kalau lu suka cosplay lakuin dia kayak gitulah dan ya kira sekarang Risha pasti bakal apa udah berani udah berani apa udah punya keinginan lagi ya untuk cosplay gitu tapi tadi disebutin bahwa si Nagomi itu waktu tinggal 15 menit lagi dan apa namanya para pemotretan itu bisa dibilang udah pada mau pulang karena kan emang star daripada event itu adalah Nagomi ketika Nagomi pulang ya udah selesai gitu tapi ya kejutan ya istilahnya yaitu adalah kemunculan dari sang legend Mayura gitu dan penampilan terakhirnya dia di acara cosplay dan itu adalah di cosplay nih gua yakin nih pasti bakal gede aduh gua bahasa saat tetap kayak gantung lagi asal gua pengen ngeliat-ngeliat Mayura itu pergi dulu gitu ya keluar sekitar apa Mbak Yura gitu langsung gua sekejar gitu itu bakal keren banget tuh aduh ya saya berikut aduh gua berdasarkan tapi yang jelas apa title episode berikut adalah Mayura versus Nagomi nah ini bakal menjadi pot yang menarik ya karena ternyata jadi Nagomi sendiri itu dia punya ya sedikit kayak ada perasaan rival lah ya sama si Mayura dimana ya mirip seperti kenapa dia bisa kenapa dia itu kesel sama si Risha karena memang cara pandang mereka terhadap cosplay itu atau metodenya mereka itu memang berbeda kalau si Mayura mirip seperti Risha dimana nge-cosplay karakter yang dia suka banget makanya ya kenapa kan si Mayura itu selalu pakai karakter yang sama cuma beda-beda baju doang kalau si Risha itu coba nge-cosplay Liliel dan itu apa kayaknya bakal tetep dia lakuin kedepannya tuh cuma gua nggak tahu ya nanti apakah dia bakal cosplay karakter lain atau tidak tapi kalau kita ngeliat dari pembuatan sih kayaknya dia bakal tetep cosplay pakai Lilial sih feeling gua gitu apa namanya mirip kayak si Mayura yang selalu cosplay pakai karakter sekibasnya dia itu kan siapetin namanya gua lupa Nah kalau si Nagomi dia itu bonta ganti karakter-karakter yang memang lagi tren atau mungkin karakter yang mungkin baru dikenalin atau baru gitu ya dia bakal cosplay itu tapi hebatnya daripada Nagomi adalah dia bisa langsung tahu dengan dia ngeliat lore-nya dengan dia ngeliat biodata daripada karakternya itu kayak gimana 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 bagaimana ini dan dia langsung intu ke karakter ini udah level acting simut gua ya levelnya sih Nagomi itu udah acting itu udah udah lu tinggal apa tinggal belajar lagi lu bisa masuk Oshinoko gini maksud gue jadi apa udah level acting itu jadi bukan cuma cosplayer biasa ya menurut gua sih Nagomi berarti emang udah bener-bener Pro jadi dia bisa kontak-kontak karakter karakter dan intu ke karakternya dengan baik cuma ya baik lagi ya maksud gua seperti yang selalu dibilang ya dokter umum memang the best karena dia bisa apapun tapi dokter spesialis juga ya bisa dibilang cukup mengerikan karena dia spesialis akan suatu hal gitu jadi ya itu tadi meskipun Nagomi itu apa ya tipe ya seperti dokter umum gitu ya dia bisa apapun bisa ngecek banyak penyakit dan lain-lain atau buku banyak nyaksih masa bisa ke cosplay banyak apapun gitu ya tapi tidak bakal sehebat nah apa ya dokter spesialis misalkan kayak Mayura sama Dirisha yang bener-bener intu banget karakternya dan akhirnya ya feelingnya pasti beda gitu Nah itu sebenarnya yang kayaknya bakal menjadi seperti untuk kedepannya gitu ya itu yang bakal menarik dan kayak bakal dibahas lagi di episode berikutnya gitu ya karena rivalitas mereka tuh bakal bener-bener tunjukin tuh Nagomi sama apa ama Mayura di episode berikutnya akan menarik dan juga tadi ya sepertinya sudah gua duga di episode sebelumnya bahwa si MC itu ya jelas menggambarkan sekali Kai sama ya udah apa karakter apa kita Oh bukan Oshi sih Hussbando kali ya Hussbando dari si Nagomi nah gua perasaan nanti istilahnya kalau Kai ngeliat eh sorry si Nagomi ngeliat Kai yang ternyata deket sama Liliel itu bakal kayak gimana teh kayak gitu gue penasaran ada bagus aja semua jadi bagus sih gua gua suka banget sih 2,5 jenisnya juga apa ceritanya bagus asli cerita itu bagus banget karena gitu loh meskipun kayaknya anime fanservice ya eci ada dimana-mana tapi dan banyak orang bilang bahwa memang bahkan di manganya itu katanya lebih parah karena di animenya kena sensor dan lain-lainnya tapi memang tidak menurut kemungkinan bahwa itu anime fanservice gitu tapi apa secara plot ini pun bagus gitu untuk tipe konsep cosplay dari cerita yang mereka bawa itu bagus banget jadi kayak pertama yang di event pertama mereka ngelakuk kesalahan di event kedua ini berkaitan sama Risha plot pribadinya gitu ya berkaitan sama keinginan dia untuk cosplay ke dilemanya dia sama si sensei nya juga di bagus banget gitu untuk plotnya yang dibawa gitu jadi apa waktu pada seti eksekusinya tadi ya bagus gitu mudahnya episode dan bagus banget sih dan kita lihat nanti episode kita bakal seru nih bakal seru ya bakal seru 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 dan seru gitu karena bakal perang nih ya Nagomi versus Mayura dan Liliel gitu dan Liliel film gue bakal jadi anomali sih karena apa Liliel kan cukup underground bukan underground sih cukup misterius ya bahkan orang-orang itu pada nggak tahu gitu siapa cosplayer dari Liliel jadi bahasanya nanti nanti bakal ada tiga kubu nih kubu Nagomi kubu Mayura yang bakal cosplay terakhir sama kubunya Liliel bakal pecah tuh aja tapi gue merasa ini bakal kayak gimana ya ya ceritanya untuk episode ke-9 dari dokumen 5GG Nurulisya Terima kasih sudah menonton jangan lupa tuh di like dan subscribe dan dan akan juga notifikasinya sampai jumpa di episode berikutnya ya kita kasih aja Terima kasih bye